Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan MNC TV, kata Sulaksono. Menurut Sulaksono, Ganjar telah mensyarkan ajaran Islam dengan muncul di azan maghrib RCTI dan MNC TV. Bapak Ganjar adalah seorang muslim dan itu adalah identitas politiknya. Dimana kita lihat religiusnya Ganjar? PDIP menyebut bahwa bukan hanya pada iklan tersebut saja, tetapi memang pada dasarnya Ganjar punawa orang yang religius. Dimana kita lihat religiusnya Ganjar? Yang ada juga tayangan sholawat, beliau malah wajahnya wajah yang tidak nyaman. Atau kayak yang disebut religius itu orang yang dengan bangganya bilang bahwa saya suka film video porus, saya suka nonton film video porus. Yang begitu, kayak yang disebut religius, saya nggak ngerti sama sekali. Waduh, Ganjar disebut tidak layak tampil di azan TV. Politikus Partai Glora Fahri Hamzah menyentil tayangan azan yang menampilkan baca pres PDIP Ganjar Pranowo di salah satu televisi. Fahri menilai para bakal kandidat calon presiden selainnya tidak memakai frekuensi publik untuk kepentingan popularitas di TV. Tiba-tiba muncul di azan. Tolong dong, gelar bapak politik identitas jangan diserobot. Kan udah punya capres lain. Lu jangan berburu sangka dulu. Siapa tahu mereka udah sadar kalau tanpa politik identitas nggak ada yang bisa dijual. Ini tuh harusnya jadi contoh capres lain yang koalisinya punya media. Bikin azan juga dong. Ini kan kebaikan. Yang jelek kan pencitraannya. Bikin tuh kan Pak Ganjar udah di azan di MNC nih. Pak Anies nih bikin di Metro TV. Nah, Pak Prabowo nih bikin CCTV. Aduh ini blunder bikin pusing buzzer. Sekuat tenaga buat menyanggah. Takutnya bisa ngatain Pak Anies lagi ya. Pokoknya apapun yang dilakukan capresnya. Politik identitas cuma punya capres lain. Ini pokoknya siapapun capresnya. Awas aja kalau pemilu sosok pamer ibadah giliran kepilih. Gilek-gilekin agamanya. Ed, ed, ed. Lu mau komen apa? Mau komen ini politik identitas? Tidak dong bro. Tidak. Pak Ganjar ini bukan politik identitas. Dia hanya menjadi aktor bintang dari azan maghrib di RCTI. Jadi ini bukan politik identitas. Lagian kan kita semua tahu. Politik identitas itu melekat sama Pak Anies Baswedan. Yang menjual ayat. Yang hanya merangkul satu agama. Lihat aja kebijakan-kebijakan di Jakarta. Banyak agama yang tidak dipikirkan sama Pak Anies Baswedan. Hanya Islam doang nih yang dipikirkan sama Pak Anies Baswedan. Beliau juga karena jual ayat. Bisa menang gubernur bukan karena prestasinya. Bukan karena visi-misinya yang berjalan. Dan semua tindak-tindakannya di Jakarta. Kalau misalnya yang tadi lu lihat Pak Ganjar itu. Hanya sebagai aktor. Atau mungkin iklan ya kan. Jadi tidak ada unsur untuk politik identitas. Pak Ganjar itu tidak politik identitas. Politik identitas hanya melengkap pada Anies Baswedan. Salam logika. Emang ada yang salah ya. Kalau ada Ganjar Pranowo muncul di adegan azan maghrib di televisi. Ganjar Pranowo kan orang Islam. Bahkan mertuanya adalah ulama terpandang di Jawa Tengah. Dan di azan itu terlihat adegan Ganjar Pranowo sedang mengambil air wudu. Mau sholat. Lalu salahnya di mana ya? Semisal Ganjar Pranowo sedang joget-joget dengan latar belakangnya masjid. Lalu diiringi suara azan maghrib. Itu baru salah. Nah, Ganjar Pranowo nggak melakukan itu. Bahkan dia tidak mempromosikan diri sama sekali sebagai calon presiden. Kalau mau, Prabowo, Subianto, dan Anies Baswedan pun bisa melakukan hal yang sama. Menjadi iklan model azan maghrib. Asal jangan memakai model roki gerung. Baru itu salah. Pak Ganjar, Pranowo ini kan sosok-sosok yang religius. Religiusitasnya ini tidak dibuat buat. Dan politik identitas itu kan politik yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik yang miskin prestasi. Kita tahu di DKI pada saat Pilgub itu digunakan politik identitas yang sangat tidak sehat. Dan hasilnya kan kita tahu. Apa yang menjadi program Pak Jokowi, program Pak Ahok, program Pak Jarot Sabili Dayak. Contohnya untuk membersihkan kampung-kampung dengan pasukan orange, dengan pasukan hijau. Itu bukan tidak dilakukan. Hal-hal yang positif saja tidak dilanjutkan. Karena ketika berkampanye, miskin prestasi. Sehingga APD Perjuangan sangat tidak setuju. Tetapi kalau untuk mengajak masyarakat dengan senyum, untuk berdoa bersama, untuk menjalankan sholat lima waktu. Itu kan merupakan hal yang positif. Ya, jangan menampilkan identitas yang menunjukkan spiritualitas sebagai bangsa. Itu kemudian dikatakan politik identitas. Pak Ganjar, pano ini kan sosok-sosok yang religius. Religiusitasnya ini tidak dibuat buat. Istrinya, Ibu Siti Atikov, juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spiritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya, sejak dulu, sejak zaman mahasiswa, Pak Ganjar, pano ini sosoknya seperti itu. Sosok yang rajin beribadah, sosok yang baik, sosok yang santun, sosok yang merakyat. Itu tidak dibuat-buat. Itu sesuatu yang original keluar dari Pak Ganjar, pano. Ya guys, tayangan video azan maghrib di salah satu stasiun televisi swasta belakangan ini membuat heboh publik. Karena pada tayangan video tersebut guys, ada salah satu bakal capres yaitu Ganjar Pranowo yang tampil sebagai modal. Di dalam video tersebut guys, terlihat Ganjar Pranowo sedang berbudu kemudian beliau melakukan salat berjamaah di sebuah masjid yang mengenakan baju koko putih, peci hitam, dan juga sarung. Nah, karena video tersebut membuat heboh, ada yang menganggap bahwa Ganjar Pranowo sedang memainkan politik identitas. Tetapi ada juga yang mengatakan itu bukan bagian dari politik identitas. Sehingga anggota Bawaslu pun yaitu Toto Haryono merespon hal tersebut guys. Toto berkata bahwa pihaknya sedang menelusuri dan mengkaji apakah ada unsur etik atau norma kampanye yang dilanggar oleh Ganjar Pranowo tersebut. Jadi guys, kalau dilihat dari pernyataan Bawaslu tersebut, sejauh ini Bawaslu masih belum menentukan sikap apakah yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo tersebut telah melanggar etik atau norma kampanye. Namun berbeda dengan kakak Sumita sebagai pengamat pemilu guys. Kakak Sumita berpendapat bahwa tampilan video itu sudah termasuk politisasi identitas. Karena Ganjar menonjolkan agama atau keyakinannya yang patut diduga hendak mempengaruhi pilihan masyarakat. Sementara PDIP guys, membantah dengan tegas terkait tuduhan itu. Menurut sekjen PDIP yaitu Hasto Cristianto, bahwa tayangan tersebut hanya memperlihatkan kehidupan spiritual Ganjar Pranowo yang religius. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik identitas. Bagaimana guys kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini dan terima kasih.